hai oke kembali di channel kalau sebelumnya CX30 yang grand touring udah kali ini adalah yang varian touringnya kuncinya kayak gini ya udah Mazda kekinian yang model kotak dan dia juga sudah auto holding jadi kalau di lock dia melipat di unlock dia spionnya terbuka ini unitnya ada di Mazda Puri untuk mesin baik varian GT maupun touring sama mesinnya 2000cc 4 4 cilinder Sky Active G ya outputnya 155 PS dengan torsi 200 Nm untuk rom mesin disini sudah dicat ini modul ABS nya untuk mesin juga sudah dicat dan sudah ada perdam untuk harga yang varian touring ini lebih murah 40 juta dibanding yang GT jadi ini harganya 478,8 dan ketika di ACC on dia otomatis DRL nya nyala dan ketika lampu kecil dinyalakan dia pindah ke bawah itu ya LED nya untuk lampu yang utama dia LED proyektor lampu jauh bibim untuk lampu senin yang unik dia lampu sen di bawah menggantikan lampu senja yang di bawah ada corner sensor juga dan ini bahasa desain khas Mazda Kodo Hai dan ini grill depannya cuma yang varian touring dia belum punya fitur active sense ini grillnya bukan kaca ya yang belumnya disini ada corner sensor yang rata bodi siri khas SUV juga juga ada over fender seliling bodi dan yang varian touring ini pelaknya beda finishing ya dia warnanya silver lebih terang tapi profil bannya sama 215 55 R18 bannya Toyo sampai-sampai sini over handernya sendiri spion spion sewarna bodi bedanya lagi dia enggak ada sunroof kalau yang varian GT kan ada sunroof handle nya model tarik sewarna bodi dengan akses marki di sini model sentuh kita lihat ke interior untuk interior di sini bahannya soft touch yang ini aksen warna biru ya di bawah ada krom yang nyambung ke door handle ada tombol power door lock for window dia all auto electric mirror sudah electric protect dan auto holding di sini juga kulit ya bahan soft touch di bawah ada door pocket speaker-nya di sini Hai transmisi metik dengan putres di sini ada tuas pembuka kap mesin ada laci penyimpanan tertutup tetap ada memory sheet yang touring ini dua slot sensor parkir traction control dan i-link start shop untuk bahan dashboard dia soft touch ini juga corak warnanya sama nih biru tua kayak di door trim speedo juga tetap dapat yang full TFT kita coba CC on lagi ya ada animasi Mazda nya nah ini dia di kanan sini dia ada cruise control cuma yang turing udah nggak adaptif pengaturan headlamp dia auto yang di kiri sini ada audio steering switch untuk MID ya dibaliknya saklar wiper juga sudah yang bisa di atur interval waktunya tidak dilapis kulit Hai untuk pengaturan setir dia tilt teleskopik M ID-nya di sini bisa nampilin konsumsi BBM ini fitur safety-nya ya Hai dan tampilan lainnya juga bisa diatur kisya AC nya juga unik ya jadi dia modelnya driver-oriented banget simetris kiri-kanan ini mzd-connect nya yang ini udah nggak tahu screen ya jadi msi dari komender bawah di menu setting dia bisa ngatur hud jadi tetap ada hud nih ya yang nampilin kecepatan di atas bisa diatur dari sini dan tampilan video juga bisa diatur dari sini mau type 1 atau type 2 display mzd-nya juga bisa diatur dari sini ya brightness kontras serta ketika masuk ke screen saver dia bisa ditampilin jam ada pengaturan suara pengaturan safety disini adanya parking sensor aja ya pengaturan kendaraan door lock untuk auto-lock auto-unlock ini auto wiper-nya Hai untuk lampu-lampu dia tetap punya fitur adaptive front lightning system DRL juga bisa diatur dari sini Hai itu menu settingnya disini juga ada untuk kompas ini menu utama ada informasi entertainment komunikasi navigasi Hai sini juga tampil data konsumsi BBM dalam bentuk grafik entertainment ada radio Bluetooth komunikasi bisa konek ke handphone via Bluetooth yang ini navigasi yang tampil kompas di bawah tadi dia menu setting AC digital dual-zone yang antara driver penumpang depan bisa set suhu udara masing-masing pengatur arah semburan lengkap sampai keceh depan untuk front divogger ada rear divogger juga Hai di bawah sini dia ada USB ya kaki penyimpanan terbuka ini transmisinya tadi belum ada pedal shift di ada mode elektronik dari sini ada sport mod atau off electric park brake dengan auto hold ini tadi commander dari mcd-connect dan shortcut shortcutnya yang ini shortcut volume yang ini shortcut favorit sama yang warnanya biru tua di amres juga kayak gini sliding dan di bawahnya sini ada power outlet serta USB ini ada separatornya lagi ini ya sliding nya joknya fabric seatbelt di sini dengan head adjuster handgrip model retract sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang sudah LED di sini ada tempat kacamata lampu baca di sini juga sudah LED ya ini indikator untuk rear passenger seatbelt sepion tengah juga sudah frameless auto dimming sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang sudah LED dan ada card holder ini airbag untuk sisi penumpang depan di atas ada twitter ini juga unik ya kisi AC nya bentuknya karena tadi yang sisi driver benar-benar simetris kiri-kanan laki soft opening ini juga chrome nih serta ini layout dari door trim nya untuk pengaturan kursi driver untuk punya elektrik ya karena tadi juga ada dual memory slot lengkap dengan lombar support di belakang ini beda ya bahannya di sini hard plastic untuk yang di bawah ini tetap soft touch warna biru tua original yang sejarah armrest door handle chrome di bawah ada door pocket serta speaker nih yang agak ngumpat posisinya tidak ada seat back pocket ya di belakang kursi driver yang ada yang di belakang kursi penumpang depan ada kisi AC untuk penumpang belakang ini masih ada tunneling nya ini penggerak depan ya di luar ada varian all-wheel drive nya juga ini layout dari dashboard nya di atas ini juga ada lampu baca yang sudah LED ya hand grip di sini model retract dengan hook seatbelt di sini yang rapid tutup cover headrest tiga tiganya justable dan di tengah sini ada akomodasi armrest kelipatan juga 40-60 untuk kelipatan dari sini ada tombolnya ini yang kursi 40 nya ram belakang cap ram sebelum ke belakang kita nyalain lampunya dulu dan hazard ini ya LED bar dengan sand bulat di tengah di atas ada rear wiper rear defogger harmon stop lamp ada yang belum sky active g dan reflektor mauflernya dia dual mauflernya kiri-kanan lampu plat nomor juga sudah LED di bagasi ada separator dan di bawah sini dia ada banserop nya serta penyimpanan tool kit disidenya dari belakang secara overall dari sisi penumpang depan juga ada akses smart key serta ini layout dashboard nya dari sisi penumpang depan jadi ini benar kursi crossover nya dari Mazda 3 banget ya dari interior nya mirip banget oke sekian video saya mengenai Mazda CX 30 Turing terima kasih sedang menonton dengan ketika di mundur di luar ya ini ya di luar kita 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 kita